Optik melawai Fenomena mengutakatik aturan hukum untuk mengakomodasi kepentingan penguasa diperkirakan akan terus terjadi di masa mendatang. Pengamat politik Janus Yahan lantas menilai praktik semacam itu akan terus terjadi. Menurut Janus, praktik serupa bukan tidak mungkin akan terulang apabila ada aturan yang menghalangi kesepakatan-kesepakatan politik. Janus pun menduga utakatik aturan lainnya diduga kuat juga dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan penguasa pada pemerintahan mendatang. Ia menyebut bahwa utakatik ini dilakukan melalui revisi Undang-Undang Kementerian. Janus menganggap tujuan revisi itu adalah untuk mengakomodir berbagai posisi di kabinet sampai melebihi 36 kursi. Sehingga pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran bisa mengakomodasi banyak pihak. Di lain sisi, Janus menilai putusan MA terkait pergeseran syarat batas usia calon kepala daerah juga menjadi bagian dari kesepakatan politik Jokowi demi mengamankan posisi menjelang akhir masa jabatannya. Janus menyebut paket kesepakatan politik itu sudah mulai terlihat saat Gibran menjadi jawab pres. Menurut Janus, bagian terakhir dari kesepakatan politik itu adalah mengakomodasi Jokowi pasca tidak lagi menjadi presiden. Ia pun menduga, dalam paket kesepakatan tersebut Jokowi akan mengerahkan semua kekuasaan sampai Oktober 2024 untuk memuluskan hal itu. Terima kasih telah menonton!